Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Dr. Pak Mestri Dengar, Direktur Rumah Sakit Muhammad Apalembang memberikan klarifikasi terkait pemberitaan hasil pemeriksaan tes COVID-19 yang berada di masyarakat terhadap tenaga kesehatan kami Yang pertama adalah tanggal 17 April 2020 Rumah Sakit Muhammad Apalembang memang merawat pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 Kemudian 20 April 2020 kami melakukan rapid test kepada semua nakas yang melakukan pelayanan kepada pasien tersebut Dan kondisi nakas pada saat itu dalam keadaan baik dan tanpa gejala Yang ketiga adalah hasil rapid test dengan menggunakan serum IgG dan IgM dari semua nakas menunjukkan hasil negatif Hasil rapid testnya negatif Kemudian tanggal 5, 5 Mei 2020 dilanjutkan dengan pemeriksaan swab PCR dan hasil keluar pada tanggal 12 Mei dan menyatakan bahwa dari 29 sampel yang dibawa ke pemeriksaan ternyata 28 positif dan 1 negatif Dengan rincian 23 orang nakas kita 1 pasien dan 5 dokter yang berpraktek di rumah sakit yang confirm positif Mulai dari informasi tersebut diterima oleh semua nakas yang dinyatakan positif telah kami lakukan isolasi terhadap mereka di rumah sakit maupun ada sebagian yang selesai mandiri Dari hasil tersebut kami menggrafiksaan informasi bahwa berita yang beradar bahwa 36 orang atau lebih yang positif COVID di rumah sakit Muhammad dan Palemang adalah tidak benar Tambahan lagi bahwa hingga saat ini semua nakas dalam kondisi yang baik tanpa kejala dan kami terus melakukan pemantauan terhadap kesehatan mereka Tindakan yang sudah kita ambil juga adalah meningkatkan standar operasional prosedur untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 kemudian pembersihan secara berkala desinfeksi menyeluruh, physical distancing sehingga penggunaan APD bagi seluruh nakas yang bertugas Ruang perawatan yang pernah digunakan untuk merawat asian COVID-19 dilakukan desinfeksi menyeluruh dan berkala sesuai dengan penerbangan COVID-19 Jadi untuk itu kami dari pihak rumah sakit Muhammad dan Palemang menghimbau kepada masyarakat pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan tidak perlu khawatir untuk berobat di rumah sakit Muhammad dan Palemang karena kami sudah melakukan protokol pencegahan COVID-19 dan selain menggunakan APD bagi nakas juga meminta semua yang memasuki kawasan rumah sakit wajib menggunakan masker dan melakukan cuci tangan dan physical distancing dan banyak lagi hal yang harus mereka kerjakan Demikianlah penyataan yang kami sampaikan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!